Pemirsa bagi anggota Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Kabupaten Cilacap, kekurangan fisik bukan menjadi penghalang untuk terus belajar, berusaha maju dan berkembang. Semangatnya yang luar biasa terus didorong pemerintah dengan memberikan berbagai kegiatan agar bisa hidup mandiri. Pemirsa bagi anggota Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Kabupaten Cilacap berlangsung di Jalan Manggis, Desa Menganti, Kecamatan Kesukihan Cilacap. Halal bihalal dihadiri Kepala BKPPD Kabupaten Cilacap, Budi Santoso, Kepala Dinas Arpus Ahmad Fauzi bersama jajaran, Perwakilan Dinas Sosial, seluruh anggota Pertuni, dan undangan lainnya. Kepala BKPPD Kabupaten Cilacap, Budi Santoso, mewakili PJ Bupati Cilacap, Unita Diasuminar mengatakan keterbatasan fisik hendaknya jangan menjadi penghalang bagi Tunanetra. Pemerintah terus berupaya memberikan berbagai bantuan agar Tunanetra yang tergabung dalam Pertuni ini bisa terus semangat, maju dan berkembang. Organisasi Pertuni Kabupaten Cilacap yang menjadi salah satu bagian, salah satu komponen dari berbagai komponen yang ada di Kabupaten Cilacap. Keterbatasan yang ada betulnya tidak menghalangi semangat serta cita-cita bersama-sama. Apalagi Pemkap Cilacap sangat konsen banyak program-program yang disupport oleh Pemkap Cilacap, Pak Fausi yang akan menjelaskan apa itu pelita, manfaatnya seperti apa, dan harapannya seperti apa. Kepala Dinas Arpus Kabupaten Cilacap, Ahmad Fausi menyampaikan beberapa waktu lalu, Dinas Arpus telah meluncurkan program pelita atau pelayanan literasi Tunanetra yang sudah dilaunching PJ Bupati Unita Diasuminar. Program pelita ini petugas Arpus berkeliling mendatangi rumah-rumah anggota Pertuni untuk memberikan bimbingan agar para Tunanetra ini bisa membaca maupun menulis huruf braille. Kedepan Arpus akan memberikan pelatihan-pelatihan agar nantinya para penyandang Tunanetra ini bisa berpenghasilan dan dapat meningkatkan perekonomian keluarganya. PJ pada tanggal 18 Januari yaitu pelayanan literasi Tunanetra. Jadi kami menghadirkan literasi, kami berkeliling ke rumah-rumah yang orang-orang Tunanetra, khususnya dari wilayah Kabupaten Cilacap. Kemudian kegiatan yang lain adalah mengajarkan pala Tunanetra untuk bisa membaca, baik membaca tulisan biasa dalam buku braille, mobol, al-Quran braille. Nah, kedepannya nanti kami akan mencoba untuk memberikan pelatihan sehingga dapat bermanfaat bagi Tunanetra dan menghasilkan untuk ekonomi keluarganya. Sedangkan Ketua Penitia Halal-Bihalal Pertuni tahun 2023, Joko Handoko mengatakan, program pelita sangat bermanfaat bagi Tunanetra. Selain menjadi gemar membaca dan menulis, juga menambah ilmu pengetahuan. Berharap kedepannya pemerintah lebih memperhatikan para pertuni dengan memberikan fasilitas jalan khusus di tempat-tempat umum bagi penyandang Tunanetra. Yang ARPUS ini kan, itu justrunya pemenjaman buku braille. Jadi, ya harapannya untuk anggota pertimbangan bisa gemar membaca dan kan dengan kita gemar membaca kan berarti kita tambah ilmu dari adanya buku braille itu kan berarti tambah ilmu pengetahuan bagi kita. Dari Cilaca, Pramiana, Penyumas TV, Melaporkan.